Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Sejak kecil saya tahu ayah saya sangat suka kenari hitam, tetapi jarang-jarang kami bisa mendapatkannya. Maka suatu hari ketika saya menemukan buah itu di tanah, saya amat girang. Yang pertama terbersih di benak saya adalah segera minta tolong ibu untuk memecahkan kenari itu agar saya bisa memakannya. Namun kasih saya kepada ayah membuat saya mengubah rencana itu. Saya menyimpannya untuk ayah. Malam harinya ketika ayah pulang, saya memberikan kenari itu dan berkata, ini buat ayah. Saya sudah menyimpannya seharian khusus untuk ayah. Namun sungguh aneh, ayah tidak langsung memecah dan memakannya. Dan saya baru memahaminya setelah beliau wafat 30 tahun kemudian saat saya menemukan kenari itu lagi. Kenari itu tersimpan di sebuah tempat khusus di meja ayah. Ibu berkata bahwa ayah menganggap buah kenari itu sebagai bukti dalamnya kasih saya kepadanya. Sehingga ayah menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tindakan-tindakan yang sepele tetapi penuh kasih semacam itu seringkali jauh lebih dihargai daripada yang kita perkirakan. Maka mari kita camkan dalam benak kita perintah Allah untuk saling mengasihi. Dengan kuasa roh kudus, mari kita ganti sikap mementingkan diri sendiri dengan kata-kata dan perbuatan tulus yang menunjukkan kasih kita. Jangan menunda-nunda tindakan kasih bahkan dalam bentuk yang paling kecil sekalipun. Percayalah, setiap tindakan kasih kita yang tulus akan dihargai dan Tuhan akan memperhitungkannya. Tindakan kecil yang penuh kasih dapat membuat perbedaan besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku Adam kenggamanmu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Yang telah berjanji Dan sanggup Menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Yang telah berjanji setia Yang penuh kasih Di saat mata kami akan terpejam untuk istirahat malam Kami datang di hadapanmu dengan kerendahan hati Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan Yang telah kami rasakan hari lepas hari dalam kehidupan kami Kami juga mengakui Bahwa dalam hidup ini Kasih adalah fondasi yang engkau ajarkan kepada kami Seperti yang engkau ajarkan dalam firmanmu Kami diajarkan untuk tidak hanya mengatakan kata-kata kasih Tetapi juga untuk menunjukkannya melalui tindakan nyata Bantulah kami untuk memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama Dan untuk berbagi kasih sayang dalam setiap tindakan kami Kami juga berdoa untuk kerendahan hati dan pemurnian hati kami Tunjukkanlah kepada kami setiap ketidaksempurnaan yang perlu kami perbaiki Dan bantu kami untuk bertumbuh menyerupai karakter Kristus Saat kami meletakkan kepala kami beristirahat Kami memohon agar engkau memberikan kami tidur yang nyenyak Kami ingin dapat tertidur dengan pulas dan penuh rasa aman di dalam Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah Amin Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku Adam kenggamanmu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Menggenapi Iman ku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan Kemenangan Darimu Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam